hai 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 angry lovers vlog kali ini Anardo Orsid akan berbagi informasi untuk angry lovers mengenai dendrobium virginium dendrobium virginium adalah spesies dari Minyanmar Thailand Timur Laos Kamboja dan Vietnam dendrobium virginium hidup pada ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut di daerah asalnya dendrobium virginium sering disebut juga sebagai dendrobium putih virginal Calista virginea atau dendrobium kontumense tinggi bulb dari dendrobium virginium bisa mencapai 30 sampai dengan 40 cm bulb dari dendrobium virginium memiliki bulu-bulu halus berwarna hitaman yang menempel di seluruh batangnya dendrobium virginium memiliki bunga yang sangat cantik tidak seperti jenis dendrobium lainnya yang memiliki tangkai yang panjang saat berbunga calon bunga dari dendrobium virginium sendiri akan langsung muncul pada bagian dekat pucuk batang di bagian sela-sela daunnya dan dendrobium virginium memiliki wangi bunga yang soft Hai di setiap ruas dendrobium virginium bisa membawa calon bunga 4 sampai dengan 6 kuntum bunga dengan diameter bunga sekitar 4 cm pada bagian kelopak punggungnya dendrobium virginium memiliki tonjolan yang menghadap ke belakang pada bagian terdalam labelumnya sendiri memiliki warna orange kemerahan yang mencolok dan pada bagian kelopak bunganya sendiri dendrobium virginium memiliki tiga kelopak luar berbentuk agak tombak atau runcing dan dua kelopak bagian dalamnya terlihat lebih oval Hai sedangkan untuk medianya Anarda Orsid masih menggunakan media bawaannya yaitu menggunakan sabut kelopak untuk penempatan dari dendrobium virginium tentu harus disesuaikan dengan tempat kita masing-masing yang Greg lovers dengan menjadikan informasi di habitat aslinya sebagai dasar kita untuk meletakkan dendrobium virginium ini di kebun sendiri dendrobium virginium diletakkan di bawah naungan plastik UV di double dengan paranet terkena cahaya matahari sekitar 50 sampai dengan 60 persen dengan suhu pada siang hari sekitar 31 sampai dengan 32 derajat celcius tetapi untuk kelembaban lingkungan sekitarnya sekitar 60 sampai dengan 80 persen inilah sedikit informasi yang bisa Anarda Orsid berikan mengenai dendrobium virginium semoga bisa menjadi referensi untuk angry lovers yang memiliki dendrobium virginium dalam merawatnya apabila angry lovers sudah menempatkan di tempat yang sesuai dan plant dendrobium virginium dalam keadaan sehat maka angry lovers tinggal menunggu saja saat ia memperlihatkan kecantikan bunganya selamat menikmati